Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu HDR Official Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran ini teman-teman ya, HP Realme teman-teman Nah disini akan saya bahas yaitu bagaimana cara mengatasi HP Realme yang bluetoothnya kalau kita nyalakan itu nggak bisa teman-teman ya Oke, misalnya saya mau menyalakan bluetooth nih, ini tuh tiba-tiba nggak bisa teman-teman, oke Nah, cara mengatasinya gimana simak video ini sampai selesai Oke, nah disini kita langsung saja ke tutorialnya, teman-teman langsung masuk ke setelan ya atau pengaturan handphone, oke Nah, kita tunggu, setelah masuk ke setelan seperti ini, oh iya disini sebagai info saya menggunakan Realme C11 Mungkin untuk HP tipe lain atau Realme yang tipe lain caranya nggak jauh beda ya, karena hampir sama teman-teman menurut saya Oke, nah setelah masuk ke setelan seperti ini, teman-teman di bagian atas ini ada telusuri setelan, klik saja atau pencarian Kemudian teman-teman ketik saja reset, kemudian search, kita tunggu sampai pencariannya muncul teman-teman Nah, disini ada banyak pilihan, teman-teman pilih yang reset wifi data seluler bluetooth ya, oke Nah, kemudian disini kan pilih ya, reset wifi data seluler bluetooth, nah tenang saja disini kan ada keterangannya, tindakan ini akan mereset jaringan saja teman-teman Termasuk bluetooth ya, oke Jadi teman-teman nggak usah khawatir data-datanya nggak ikut reset, hanya pengaturan jaringan saja yang reset, oke Kemudian teman-teman klik reset setelan yang bawah ini, nah tunggu sampai selesai teman-teman, saya klik ya Kemudian disini biasanya minta konfirmasi pola Kemudian pilih lagi reset setelan Kita tunggu sampai ter-reset teman-teman, oke Nah, disini setelan jaringan sudah ter-reset ya, atau ter-setel ulang Kemudian teman-teman bisa langsung di-check bluetoothnya, harusnya sih sudah bisa on lagi teman-teman Nah, ini sudah bisa on ya, oke Mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara mengatasi bluetooth di HP realme yang tidak bisa on Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Terima kasih, wassalamualaikum